Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan akan menuju Ta'ib Kota Mekah ini sangat bersejarah bagi umat muslim Yaitu tempat Nabi Muhammad SAW Yang pada saat itu manusia hidup di jaman Jailiah Yang mana mereka tidak tahu mana yang baik dan mana yang tidak Yang ada manusia hanya mengikuti hawa nafsu mereka Setelah adanya Ikhro Dunia berubah Dari Jabal Nur Gua yang berada di puncak Hirok sana Allah turunkan wahyu Dan akhirnya Membawa manusia dari jalan yang penuh kegelapan Ke jalan yang terang-benerang seperti saat ini Yang penuh cahaya Maka belajarlah terus untuk menuntut ilmu Dengan adanya ilmu Maka kita tahu mana yang seharusnya kita lakukan Dan mana yang seharusnya tidak kita lakukan Belum Bilisoputra meninggalkan Mekah Dia sempat meningkat habir hotel kamarnya Dan ini adalah peta perjalanan Bilisoputra dari Mekah ke To'ef Yaitu memakan waktu sekitar 1 jam 9 menit Dengan jarak tempuh 90,1 km Setelah mengunjungi semua tempat bersejarah umat islam Hari ini Bilisoputra dan rombongan akan meninggalkan kota Mekah Dan akan pergi ke To'ef menggunakan tiga buah bis Di To'ef banyak sejarah penting tentang kisah Nabi Muhammad Oleh sebab itu Rombongan akan bersiap-siap untuk menaiki bis yang sudah disediakan oleh armada Arab Saudi Dan ini adalah perjalanan menuju To'ef Dan di bis ini terlihat Bilisoputra sedang menangis sepertinya Karena terlihat Bilisoputra sedang menahan tangis Karena sebentar lagi Bilisoputra akan pulang ke Indonesia Kesedihan ini akan dialami semua umat muslim Karena akan berpisah dengan kekasih Allah SWT Yaitu Nabi Muhammad Sebelum melanjutkan perjalanan ke To'ef Ustadz Syafiq melaksanakan sebuah tausiah Untuk para rombongan jemaah ini guys Nabi diusir lewat jalan To'ef itu Di kanan kiri jalan To'ef itu ada masyarakat yang sudah menunggu Bukan menyambut Tapi mereka membawa batu Jadi Rasulullah SAW untuk dilempari batu Di To'ef ini Berdarah-darah kaki Nabi Kepalanya diselamatkan sama Zed Bin Harith Sampai Zed bocor kepala Terus dikejar sama orang-orang To'ef ini Mereka gak mau lagi Bayangkan bagaimana Rasulullah SAW Makhluk yang paling dicintai Allah Diperlakukan seperti anjing Yang mana Kita sekarang beragama udah dikasih semua kemudahan sama Allah Tapi kadang-kadang kita merasa berat Gak bisa Dalam ceramahnya Ustadz Syafiq Bili Sabutra juga menanyakan tentang Syariat Haji Apa hukumnya dan bagaimana cara melaksanakannya Dan setelah ceramah selesai Dan tanya jawab juga selesai Maka Ustadz Syafiq juga menganjak Para lombongan umroh Untuk menyentap makanan Dari daerah To'ef Sebelum berangkat Maka mereka akan makan terlebih dahulu Untuk menambah stamina Sekian dulu video hari ini Lebih dan kurang Saya mohon maaf Jika terdapat kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum mendaki Kita kasih Tamina Selamat menikmati Terima kasih